hai oke hari ini gua mau ngebahas tentang meta kali 6 nojas di PMPL 2022 let's go Oke semalam ini gua nonton PMPL di day 3 2022 ini itu sangat seru banget ya di day 3 apalagi gua mention ke salah satu tim ya gua ngeliat kayak satu tim ini tim ini sangat underdog gitu ya mungkin tim ini baru apa ya baru kelihatan di PMPL sekarang dan gua ngeliat hampir semua playernya di tim ini itu seprekalinam nojas siapa dia ya itu adalah tim BNW ya nah tim BNW ini emang sangat gila ya memang ini adalah tim baru gitu ya tim pendatang baru di PMPL 2022 ini tapi tapi performanya sangat gila gitu ya nah dia menunjukkan bahwa tim baru juga bisa beradaptasi dengan cepat di PMPL 2022 ini ya dan keunikannya gitu sampai casternya pun bilang katanya kok sekarang banyak banget yang seprekalinam nojas gitu ya jadi ini sangat unik gitu ya sangat unik dan hal yang baru juga dan tidak juga untuk tim BNW ini ada juga beberapa player dari tim lain juga yang ya spray kalinam nojas gitu ya nah kali ini gua akan kasih tau kalian gimana caranya spray kalinam nojas biar lebih lurus gitu tapi tidak punya banyak waktu juga dari anak-anak alter ego harus kembali berkerak sedikit ke bagian depan untuk menempatkan area bibir circle tadi banyak spray down yang kalian mereka tidak di adjust ya wah tapi cukup rapi itu kalau kita pasti sudah pakai awan oke step pertama ya itu adalah kalian harus menggunakan giro jadi kalau kalian user no giro kalian bisa pakai ADSnya gitu ya ya walaupun kalau misalkan kalian user no giro pakai ADS itu tidak sesempurna dengan user giro scope ya jadi kalau kalian udah bisa main giro ya udah aman ya jadi kita langsung aja ke step yang kedua yaitu adalah setting sensitivitas jelas ya kita harus setting sensitivitas yang benar gitu di kali enamnya ya nah cara mendapatkan settingan kali enam nojas itu ada di giro ADS ya jadi untuk ngekir atau bidiknya itu di kali enam giro scope ya di sini nah untuk ADS giro nya untuk nembaknya di sini ini yang paling penting ya ini sih paling penting sebenarnya kalau kalian setting berapapun di giro biasa itu tidak akan berpengaruh spraynya tapi yang paling penting adalah di ADS giro gitu ya nah gua akan tes dulu kali enam nojas di 80% ini ya kita coba testing dulu nih nah kita testing kali enam nojas kita coba spray nih ya ini bukan tapping spray oke oke nah ini gua full giro ya tidak memakai ADS ini gua rasakan ini cukup berat ya nah ini kan 80% gitu ya nah kita coba setting ke 120 nah oke lah langsung aja ya langsung ke intinya jadi kalau kalian pengen spray kali enam M4 atau senjata apapun itu nojas nah untuk sekarang gua lebih tepatnya ngebahas senjata M4 ya karena yang lagi rame di metal itu adalah M4 gitu kali enam nojas so yang paling enak itu antara 110 sampai 130 itu yang gua rekomendasiin nah terserah kalau kalian setting sampai 110 ke atas sampai 200 itu terserah itu lebih ringan dan lebih licin ini gua setting contohnya ke 130 ini sensitivitas favorit gua kali enam sih ya ini 130 kita ini coba nih ya kita coba nih spray ini lebih baik ini lebih enak gitu ya ini tanpa ADS kalian bisa spray M4 atau nojas gitu ya nah kalau kalian ngerasa apa ya agak berat gitu kalian tinggal ditambahin aja gitu ya di giroskopnya menjadi 150 kalau enggak 140-an gitu ya itu enggak nentu sih itu sesuai selera aja so kita testing lagi nih ya ini tanpa ADS ini bisa spray M4 nojas jadi rasanya itu rasanya setting di angka 110 dan sampai 130 atau ya lebih boleh lah tapi nggak terlalu jangan terlalu banyak gitu ya disini udah mantep di 150 ya nah ini settingan ini tidak berlaku di semua device gitu ya berbeda-beda makanya gua eh kasih tahu tidak terperinci gitu ya karena memang semua device beda mungkin di gua 140 enak tapi di device kalian itu beda lagi gitu ya nah itu jadi kalian bisa setting sendiri gua kasih tahu formulanya ya udah kalian akan menemukan sensitivitas kali enam nojas dan lurus ya itu kalian ya jadi silahkan mencoba gitu oke mungkin gua akan buatkan gameplay mengenai kali enam ini gitu ya so let's go awesome awesome Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton